Hai ini dia bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini benar-benar enak benar-benar endolita banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sini bersama bunda di dairi Dapur bunda apa kabar sobat dapur bunda sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa serta selalu diberkahi rezeki yang berlimpah amin di video kali ini bunda ingin berbagi resep masakan simple tapi enak buat yang tidak suka pedas wajib banget coba resep dari bunda ini ya di sini bunda udah ada empat ekor gembung yang sudah dicuci bersih tiga siung bawang merah yang ukuran besar satu ruas ibu jari jahe asam jawa dan secukupnya gula merah di sini bunda akan berbagi resep gembung pindang gula merah untuk langkah pertamanya kita mau iris-iris dulu ya jahe sama bawang merahnya di sini jahenya kita potong tipis ya agar aroma aromanya keluar pada saat dimasak masakan ini aromanya benar-benar wangi rasanya enak buat bunda-bunda yang mau kasih memakan ikan tapi nggak tahan pedas boleh coba resep Bunda ini ya siswa untuk bawang merahnya sendiri bunda tidak terlalu tipis ya mengirisnya karena biar nanti dimasak masih ada teksturnya bau merah ini rasanya manis yang mau dimasak karena bunda suka bawang merah jadi bawangnya juga guna makan nanti kombinasi dari rasa sayurannya asam manis wangi jadi wajib banget ya ini sudah selesai ya kita masuk ke tahap untuk memasaknya ya oke kita langsung aja ke tahap pembuatannya ya di sini bunda udah ada 500 ml air ya 500 ml air ini kita akan masak sampai mendidih ya sambil bunda mau campur irisan bawang sama jahit tadi ya ini kita akan rebus semua bumbu-bumbu dan rempahnya sampai dia mendidih biar aromanya benar-benar keluar ya asam jawa dan di sini bunda masukkan gula merahnya ya oke ini airnya udah mendidih ya jadi bunda di sini mau tambahkan penyedap rasa terlebih dahulu sebelum kita masukkan ikan di sini bunda sudah ada garam ya garam secukupnya penyedap rasa di sini bunda menggunakan mecin secukupnya ya setelah itu kita aduk rata terlebih dahulu baru kemudian kita masukkan ikannya ya susun ikannya pastiin ikannya tenggelam ya biar bumbunya mudah meresat nah setelah ikannya masuk jangan diaduk-aduk tapi disiram aja seperti ini kemudian kita akan tutup ya karena kalau diaduk-aduk nanti ikannya hancur kita tutup ya biar mendidihnya lebih merata dan ini kita masak menggunakan api kecil sampai airnya menyusut ini kita mau lihat dulu ya nah ini airnya udah benar-benar ini kuahnya juga sudah mulai menyusut ya kita mau tes rasa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim ini rasanya udah enak jadi kita mau keringin lagi kuahnya jadi kita biarin dulu sampai airnya lebih kering dari ini ya kita cek lagi kita cek lagi ya nah ini airnya udah mulai menyusut bunda mau menambahkan dua biji cabai rawit utuh ya untuk nanti ketika makan kita akan becuk-becuk biar ada rasa pedasnya ini sebentar lagi udah siap diangkat dan siap disajikan ya oke sobat ini dia hasil penampakan ikannya yang sudah udah udah masak ya disini bunda mau langsung icipin menggunakan nasi ya jadi udah nggak sabar banget nah jadi untuk cabainya sendiri kita bisa langsung bejek seperti ini ke dalam piring ya kita mau langsung coba ini dia bismillahirrahmanirrahim masya Allah ini bener-bener enak bener-bener endolita banget ya jadi untuk rasanya sendiri ini dominan rasa manis asem ya serta gurih dari bumbunya dan wangi dari jahe ditambah pejakan cabai seperti ini jadi makin mantep banget jadi buat teman-teman yang nggak bisa makan pedas cocok banget menggunain resep ini ya karena bener-bener enak sumpah enak banget teman-teman wajib banget coba dan tag komen ke bunda ya gimana rasanya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya semoga video resep dari bunda ini bermanfaat jangan lupa ya jangan lupa ya jangan lupa bunda mohon dukungannya untuk like share and subscribe youtube channel bunda agar kedepannya bunda makin semangat membuat video yang lebih bermanfaat lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati